Yo, kalian lihat kemarin aku ada bikin apa, ternyata si abang langganan aku, mana, sini, lagi ngapain disitu, oh dia lagi ngepompa tuh disitu, bentar, sekarang lagi ngetrend kayak sepeda-sepeda gitu kan guys, lagi jaman corona, banyak orang lagi melakukan hobinya itu sepeda-sepeda gitu, tapi hari ini bukan sepeda, yaitu mau makan, tau gejrot, tau gejrotnya ada di samping rumah gue tiba-tiba, sekarang mau makan dulu guys. Ini apa, I? Bakpia kacang hijau? Iya. Ii yang bikin? Bukan. Bukan. Nih, beli satu. Udah, gak usah kembali. Banyak kok. Hah, gak usah, gak usah kembali, satu aja. Udah-udah? Enggak. Hah, gak apa-apa? Enggak. Gak usah, Ii, udah. Itu si Ii sering lewat depan rumah gue, baru tau gue ternyata dia jualin bakpia. Anyway, gue kasih sepupu gue deh, dia pasti suka. Sekarang itu, si Ii, buat si Ii, ini kok lagi nunggu si tukang geprek? Eh, tau gejrot. Halo guys, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Deddy Cio dan aku lagi ada di depan rumah. Kalian lagi pasti santai-santai di masa musim corona ini. Nah, kan gak boleh kemana-mana nih. Tiba-tiba ada langganan aku, yaitu babang tahu gejrot. Kenapa gue gak pake masker? Ada di depan rumah. Ada babang tahu gejrot, langganan aku. Tadam! Abang udah cuci tangan kan, Bang? Sudah. Sudah dong, pastinya standar. Standar bersih. Pake masker dong. Pake masker. Gue sampe bawa garpu sendiri loh. Oke. Pedas gak? Pedas. Jadi hari ini judulnya adalah tahu gejrot klasik yang lewat di depan. Kayaknya gak dong. Eh, itu cabai merahnya tuh banyakin, bukan cabai hijau. Oke. Hmm... Teman-teman saya pada penasaran, si abang juangnya tuh tiap hari di mana aja sih, pada nyari, kadang gak ketemu. Kamu kalau mangal gimana? Kok tiba-tiba ada di depan rumah saya? Di sini aja biasa, di Paduan Timur. Bukan, maksud saya kamu keliling kemana? Kan kemarin kita di Gang 15. Ya. Nah, tiba-tiba kamu udah di depan rumah saya kan? 28. Trak! Hah? Sering sini. Kamu sering kemana? Ke sini. Ke daerah rumah sini? Mas, saya lihat kamu kemarin di Gang 15, Mas. Iya kan, sana. Routenya sana. Kalau tahu gejrot ini, asli khas mana sih? Cirebon. Cirebon. Jadi Mas orang Cirebon? Saya bukan orang berbes. Berbes. Aduh, ini kayaknya kepedesan deh. Gue gak berani deh. Hah? Iya nih. Aduh, ya Allah. Kalau sehari laku berapa porsi? Ini, ya kalau habis ya sekitar berapa porsi? Berapa? 190 porsi. Berarti kamu porsinya 10.190 porsi? Iya. Berarti kamu dapat 1.900.000? Iya, kalau umpamanya... Wow! Grup begini kamu dapat 1.900.000 sehari? Iya. Luar biasa. Berarti sehari bisa 2 juta? Iya. Kalian pengen banget kan? Langsung mau salah tahu gejrot. Itu kotor 2 juta ya? Iya. 2 juta sehari? Kotornya iya. Sehari? Itu biasanya akan bisa untung 50% untuk bisnis makanan. Berarti kamu bisa untung sekitar 1 juta. 1 juta kurang lah. Sehari? Iya. Wah luar biasa sekali. 1 juta lu beginian. Beneran tuh. Iya beneran. Kalau lagi rame berapa? Kalau habis. Kalau lagi hari-hari rata-rata berapa? Kalau lagi hari-hari rata-rata berapa? Kalau kayak gini mah akan dengar-teng ya 700. 700.000 sehari? 700.000 sehari. 700.000 sehari. 700.000 sehari. 700.000 sehari. Wah luar biasa. 700.000 juga lumayan kali mas. Iya. Kamu bisa untung setengahnya itu 340.000. 350.000 x 10 hari. 3.500.000 x 10 hari. 3.500.000 x 10 hari. 3.500.000 x 10 hari. Dapet 10,5 bersih. Saya udah bawa ini satu nih. Saya bawa ini satu. Iya. Dari Corona. Hahaha. Dapetin bersih. 10 jutaan. Wuh. Alhamdulillah dulu mas. Amin. Itu kalau lagi sepi. Kalau lagi rame kami bisa 15 juta bersih. Luar biasa loh. Cuma dengar. Berapa gini doang. Sekali si kakak. Enggak usah bayar sewa lagi. Jalan doang kan dipada makan. Jalan doang ada ya. Hmm. Bisnis makanan itu biasa saya pelajarin ya. 50% bisa untung. Ya kan? Dewanya capek aja deh. Oke. Oke. Angkat sini deh. Maaf. Kemarin kan gue makan tuh. Tapi di ini gak? Datakin ini. Oke. Tuh. Kita lihat ini seperti apa rasanya. Ini kamu cucinya. Oh iya. Kita higienis banget hari ini. Maaf ya. Yang tersinggung loh mas. Saya memang gak campur alat makan dengan orang lain. Aduh. Ini enak. Kurang asin atau mas? Kurang asin. Oh iya. Nah asin ya. Sorry. Mas. Sini ini. Lagi garam sedikit. Iya mas. Yang kerempuan mana bos? Biasanya. Apa? Yang kerempuan yang kemana. Itu dia ada setan di belakang. Gak ada yang lemparin ini. Ada kerempuan. Sepupu saya itu gak ikut. Iya. Bener katanya kalo. Mau kesihatan pake garam. Iya kan. Benangkal. Iya. Makanya saya. Samping umat. Iya bener. Jadi mas. Sorry ke elor. Tinggalnya di daerah mas ini. Hah? Di sini juga. Waduh luar biasa nih. Tahunya. Hmm. Aku ngapain gak konsen ngomong sama masnya. Kalo makan enak gini. Hahaha. Kuris banget. Hmm. Beli tahunya. Harian terus mas. Diganti terus. Harian terus. Jadi baru terus. Pagi itu udah masuk ke gerobak saya. 14.06. Hmm. Saya itu gak nyaturahin dita aja. Gak mudah. Yang goreng bukan kamu. Bukan dong. Udah digorengin. Udah. Udah gorengin kayak gitu. Tahunya ada yang penyedianya. Paling saya ngerebus airnya aja. Hmm. Ngerebus air buat apa? Ngerebus air. Kuahnya. Hmm. Mau lagi ah? Iya siap. Tahunya aja. Kan di bumbunya udah ada. Oh iya. Oke. Aduh enak banget. Hmm. 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 Misalnya kemarin dikasih kayak ada. Hitam-hitam itu apaan ya? Hitam-hitam. Nah apanya. Oh itu asem. Itu asem apaan? Asem Jawa. Hmm. Apa bedanya sama cukai ini? Nah. Bedanya kalau asem Jawa. Ini resep ke ini. Kesini gitu. Ke tahunya. Ke cabe? Iya. Cuma kalau cukak saya kurang tahu campuran dari solonya. Oh. Jadi kamu terima udah begini? Iya. Paling saya memang ngerebus air. Ngerebus air. Oh. Terima kasih Allah. Gampang banget. Besok langsung gue mau dagang tahu gerjurot juga. Iya. Tuh ada yang beli tuh. Tuh. Ini kayak dadicu lagi kecil. Iya. Siap. Aduh. Entah ampun enak banget. Tuh. Sabehnya piro. Kok bumbunya habis nih? Lagi nggak? Lagi? Iya. Ternyata. Tawanya emang harus bikin ulang. Ini kabinnya gimana? Mana sini? Ntar ini. Selama dedicu lagi ngevlog tiba-tiba ada dedicu mini tuh. Hai dede. Ngapa namanya? Ini jarang-jarang sih Mas ada di depan. Di depan rumah. Jadi aku langsung beli. Gak usah deh Mas. Gak usah deh. Gak usah. Iya. Sore-sore. Dibingin jalan. Makan tahu gerjur. Wow. Tahunya tuh enak nggak asem. Hmm. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Emang kalau orang-orang mungkus bisa gimana? Ini pakai plastik Mas. Oh gitu? Iya. Gak usah. Nggak enak. Gue mah harus makan dari cobeknya. Iya. Emang khasnya itu di cobeknya. Kalau di plastiknya... Pedes Mas? Pedes. Hmm. Kemarin yang Mas bikin yang waktu aku makan. Sedangkan itu yang aku taruh di IGTV. Hmm. Itu pedesnya kayak pedes kehidupan. Hahaha. Pedes gitu? Mas saya nanya mau sepedes apa? Hmm. Aku bilang sepedas kehidupan Mas. Eh nggak, sepedas kenyataan. Iya. Ini samanya dimana? Luar biasa nih. Lagi satu lagi ya? Iya siap. Yang bikin dia spesial itu. Tahunya nggak ada bawa asam. Dan garingnya di luar. Meskipun dibawa dari pagi. Kok sampai soalnya masih garing? Lu tambahin plastik nggak lu? Hahaha. Enggak kan? Enggak lah. Itu udah asli kayak gitu. Kok kayak ada krekes-krekes di luarnya? Tapi di dalamnya. Dalamnya nggak ini. Dalamnya kopong enak. Kopong. Hmm. Nah begitulah kira-kiranya. Canggung gua nge-vlogging di depan rumah. Dari sini ini. Hahaha. Tetangga. Hahaha. Oke. Segitu dulu. Aku makan singkat di depan rumah. Ini judulnya. Eh. Eh. Tahu gedrot. Klasik di Padamangan. Ini tempatnya ada di. Eh. Sekitar Padamangan dimana aja. Soalnya di jalan sini tuh banyak. Eh. Yang lalu-lalang. Makanan kayak gitu tuh. Ada bakso sapi. Ada tuh. Tong-tong-tong-tong tukang itu. Kembang tahu. Ah. Udah lewat sih ini. Nah ini. Tahu gejerot. Biasanya juga ada siomai. Terus bakso. Terus ada. Aduh disini banyak banget cemilan dah. Apalagi enak banget di depan rumah dia lewatnya. Terus. Terus. Ini harganya cuma 10 ribu. Dan porsinya banyak. Kalau di mall-mall mah ada. Beda lagi ya. So kalau mau makan-makan. Kalau mau pada makan. Langsung ke. Padamangan. Oke thank you. Semuanya udah nonton video singkat dari itu kali ini. Sampai ketemu lagi. Di video berikutnya. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe. Like dan comment channel dari Ciu nih. Baru mulai nih. Aku lagi mulai makan-makan dulu di sekitar rumah. Nanti aku akan share yang aku pergi-pergi ke luar tempat untuk kalian. Oke. Karena dia juga lagi mendukung masa Corona. Ini ini ini. Aku kasih berapa miliar tadi? Jadi 2 miliar. 2 miliar. Luar biasa. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Salam. Bye. Masuk rumah lagi. Bye. Bye. Thank you. Kita stay home lebih banyak. Oke. See you guys. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Saran dari Ciu.